Bapak saya dulu dia memang persilat Cimande, asli Jawa Barat. Setiap pagi saya lihat dia sebuah pekerja kantor, bapak sih main Cimande, lama-lama sih dia ajarin sedikit, itu baru pertama kali saya belajar pecah silat, semakin saya belajar latihan silat, saya semakin cinta sama keberadaan Indonesia. Kalau saya sih sudah latihan mungkin lebih 25 tahun, kalau 10 tahun saya sudah mulai pecah silat untuk keluarga sama silat bela diri. Beda. Pertama kali saya telah di caberi matang lalu, kami bukan sanggar silat. Kebanyakan kalau orang dewasa itu, mereka maunya lebih ke seni dan ke belan diri. Kalau kecil kan nggak, nggak bisa kasih. Yang berat-berat gitu ya. Yang berat-berat untuk belan diri kan mungkin. Jadi kita harus pisah untuk yang lama aja itu carinya untuk olahraga, untuk tanding. Paling muda mungkin lima tahun. Apa lima tahun? Yang sampai umur 60, ini kalau saya sih ikut yang untuk main jurus, jurus main sama senjata. Tahun ini kan saya cuma, saya tunggu yang orang yang masuk final, terus menang yang final, terus harus lawan saya. Tapi yang tahun kemarin, karena saya belum Grand Champion, saya harus tanding sampai menang final. Boleh itu, lawan sama yang Grand Champion. Mereka cuma lebih kecilah untuk, ada yang cuma untuk olahraga dan untuk sendi aja. Yang silah masyarakat sekarang itu. Dan memang itu seperti, bukan cuma, apa ya, sanggar untuk kecaksil, tapi sekolah dasar untuk kegunaan Indonesia. Dan mereka harus tahu ini, kalau misalnya ada orang baru ikut, sebelum saya ngajar, saya kasih ini peta. Mereka tahu Indonesia di mana? Ini Indonesia, ini apa sih, aliran yang kita ngajar dari sini. Mereka tahu, kalau Sumatra, Jawa, mereka tahu. Mereka tahu, mereka mengajar sejarah Indonesia juga. Sebenarnya banyak juga orang ditemui dari Eropa, guru saya yang di Sumatra, Sumatra. Tapi selalu ada, ini, ada, apa sih, beli ini, dari Eropa datang ke Indonesia hanya untuk latihan silat. Oh, iya. Iya, banyak. Jadi, ya sih, memang sih di Amerika lebih jauh. Saya suka aja sih, kan. Saya suka aja, kan. Saya suka apa-apa. Itu, untuk pengalaman sebuatan. Iya, iya. Kalau ada kesempatan sih, kenapa enggak? J hé, daha sonra. Si, jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!